Terima kasih masih bersama kami. Ganti-ganti penyidik kejaksaan tinggi Jambi balik melanjutkan penyidikan terkait kasus korupsi pembangunan auditorium UIN STS Jambi dimana setelah menetapkan sekotosangko pada 3 September lalu Kejati Jambi nak segelang melakukan pemeriksaan terhadap tersangko Penyidik kejaksaan tinggi Jambi balik melanjutkan penyidikan kasus korupsi pembangunan auditorium UIN STS Jambi Sebelumnya pihak kejati Jambi sudah mengantongi sekotomo tersangko Namun identitas tersangko masih dirahasiakan demi kepentingan proses penyidikan yang sedang berlangsung Dikatakan kasih penkum kejati Jambi Lexi Patarani Kejati Jambi belum bisa memastikan penahanan atau idaknya terhadap tersangko soto mengungkap identitas tersangko Tersangko diminta kooperatif guna melancakan penyidikan Selain itu penyidik kejati Jambi nak memanggil ulang tersangko untuk segera melakukan pemeriksaan Setelah penetapan satu orang tersangka Dalam perkara UIN STS Jambi Penyidik saat ini akan mengambil ulang, memanggil ulang tersangka tersebut Guna dilakukan pemeriksaan Nah terkait akan dilaksanakan penindakan penahanan ataupun tidak Kita belum bisa pastikan dan kita juga belum bisa informasikan identitasnya Mengingat supaya yang penangkutan datang terlebih dahulu ke kejatihan tinggi Jambi Nah setelah itu kita akan ekspos identitas maupun modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku tindak bicara tersebut Diketahui sebelumnya pembangunan auditorium UIN STS Jambi pada 2018 lalu menelan anggaran hingga 35 miliar rupiah Dana tersebut bersumber dari surat berhargo syariah negara Dalam pengelolaannya ditemukan perbuatan melawan hukum Dengan kerugian negara yang ditemukan mencapai 12 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!